Kan, bagaimana memilih atau ciri-ciri market itu yang berpotensi ke jumbo atau ke satu ton, mas? Oh iya, di sini ada mas, kita pindah ke sini dulu. Oh iya, siap. Kita berikan free onger dan full bonus. Free onger dan full bonus. Free onger dan... Minimal berapa kalau free onger, mas? Seluruh siap. Bismillah, kali ini saya berada di Lembu, Kamadanya. Banyak teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana cara memilih pedet yang berpotensi atau calon. Bisa jadi jumbo, bahkan bisa satu ton. Kita langsung ini ke onernya. Kita tanyakan ke curaganya, specialist pedet. Biar langsung kita bisa dapat ilmu dari beliau ini. Assalamualaikum, Mas Didi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu ini, mas? Nggak, mas. Sudah sekitar 6 bulanan ya, mas? Akan, ini tambah gemuk ini, mas. Nggak, nggak, mas. Ini saya lihat bawahnya banyak sekali hari ini, mas. Ya, Alhamdulillah untuk hari kemarin, mas, itu ada 65 ekor. Dan tadi pagi itu kita mendatangkan 20 ekor, mas. Jadi jumlah keseluruhan ada 85 ekor. Alhamdulillah itu di rumah sudah laku 35 ekor, mas. Ini sisa, sisa dagangan yang di rumah ini kita bawa ke pasar Jelok Boyolali ada 33 ekor. Dan kebetulan di rumah masih ada 10 ekor. Cuma stoknya betina, mas. Oh, ini stok yang ada, mas? Iya, full, full. Pokoknya ini selalu full terus, mas. Ini setiap hari kita mendatangkan sapi. Setiap hari, mas. Setiap hari ada sapi, ya? Ada sapi, mas. Ini mas, banyak subscriber itu yang menayangkan bagaimana memilih atau ciri-ciri petik itu yang berpotensi ke jumbo atau ke satu ton, mas. Oh iya. Di sini ada, mas. Kita pindah ke sini dulu. Oh iya, siap. Artis tiktok ini. Nah, gas. Mas, kan ngetoknya gas. Ini biar dikeluarkan dulu, mas. Mas Untung. Ini artis tiktok sekarang, ini ya. Cantam. Ini biar dikeluarkan dulu ya, mas. Oh iya, mas. Kalau keluar, kelihatan, mas. Ini sambil menunggu dikeluarkan untuk ngobrol, mas. Ini kalau dari harga, dari yang terendah harga mulai berapa, mas? Untuk saat ini kita terendahnya harga 12 juta, mas. Memang ini ada kenaikan ya, mas. Pasca Idulada, ada kenaikan sekitar 750, mas. Sebelum Idulada itu harganya sudah naik. Jadi dibanding dengan puasa kemarin, mas. Kalau dibandingkan dengan puasa kemarin itu kenaikannya 3 juta perekornya. Mantap. Iya, jadi kenaikan 3 juta. Memang kalau saya sebagai pedagang ya, mas. Saya suka, senang kalau harga naik kalau saya. Tapi masalahnya kalau harga turun itu nggak ada yang beli, mas. Terus terang seperti itu. Tapi kalau harga naik itu malah yang beli itu banyak. Iya. Kalau saya sebenarnya... Ini untuk pasar sebenarnya, mas. Ketika ada yang beli, harga akan naik ya. Iya, betul. Itu memang ilmu pasar seperti itu, mas. Dari harga 12 juta. Ini kita keluarkan, mas. Nah, contohnya... Untuk menjawab subscribernya, mas Revan. Iya. Untuk sapi yang potensi bisa jumbo ya, mas. Iya, betul, mas. Itu seperti ini modelnya. Modelnya seperti ini, mas. Jadi, sapi itu cirinya dari kaki dulu ya, mas. Dari kaki. Iya, dari kaki. Yang pertama dari kaki. Yang pertama dari kaki kita lihat dulu, sahabat-sahabat. Jadi, carilah sapi yang kakinya lurus seperti ini. Jadi, bagian pergelangan kaki ini harus lurus, mas. Pergelangan kaki ini harus lurus. Dan... Untuk bagian lutut sini, mas. Bagian lutut. Itu nggak begitu bengkok, nggak begitu lurus. Yang bagus seperti itu, mas. Kalau terlalu bengkok juga kurang bagus. Terlalu lurus juga kurang bagus. Jadi, cari yang seperti itu. Ini contoh yang pas, ya. Iya. Contoh yang idealnya seperti ini, mas. Terus, untuk bagian lututnya ini. Lutut. Depan. Yang lutut depan. Itu kelihatan besar, mas. Kelihatan besar-besar seperti ini. Dan kukunya, kalau bisa, yang batok mengkurup. Kukunya. Kukunya yang batok mengkurup seperti ini. Ini kalau dari nilai ini, kukunya nilainya berapa, mas? Ini saya masih 85, mas. 85. Iya, belum 100. Tapi sudah berpotensi ke 1 ton, ya? Iya. Kalau potensinya harusnya bisa, mas. Bisa, ya. Cuma dengan jangka, paling cepat itu 2 tahun. Dari ini, mas. Ini dari kaki, ya? Iya, dari kaki. Yang lain. Kita naik ke bokong dulu, ya, mas, ya? Kalau naik ke paha, ya? Paha, ya. Kita naik ke paha, cari yang semok, ya, mas. Yang semok itu yang agak keluar gini, mas. Setengah lingkaran, ya? Iya, setengah lingkaran. Terus, untuk bagian ekor. Ekor kalau bisa jangan lebih lutut, mas. Oh, yang pendek, mas. Iya, yang pendek. Kalau bisa jangan lebih lutut. Kalau ini kan masih pas, ya, mas. Iya. Kalau bisa ke atas lutut, itu lebih bagus lagi. Semakin pendek, semakin bagus, mas. Semakin pendek, semakin bagus, mas. Oh, gitu. Dan kalau bisa untuk bagian ekornya, yang bagian ini, mas. Ini kalau bisa, ini masuk ke dalam, mas. Ini masuk ke dalam gini. Jadi nggak begitu keluar gini. Oh, ya, masuk. Ini masuk. Penonjol, ya. Itu lebih bagus. Jadi ini kurang masuk lagi? Ya, ini masih kurang. Masih kurang. Tapi sudah bagus yang seperti ini. Dan untuk alat kelamin, untuk alat kelamin, kalau bisa yang mepet ke atas. Oh, ya. Alat kelaminnya. Ya, alat kelamin mepet ke atas. Terus untuk punggung, lurus dan lebar. Untuk punggung, ini karena sapinya aktif, sahabat renak. Jadi mohon maaf, sapinya aktif banget. Ini nggak bisa diem. Untuk punggung ini kalau bisa lurus dan lurus. Apa? Lebar. Ini untuk bagian punggung. Artinya tidak melengkung ya? Ya, tidak melengkung. Dan tidak pendek di depan, tidak pendek di belakang. Kalau bisa lurus. Ini agak, yang depannya agak pendek. Kurang lurus. Jadi kalau bisa rata dan ini simetris ini, Mas. Terus untuk bagian telinganya, kalau bisa yang kecil. Kalau simetal memang dominan telinganya besar, Mas. Tapi kalau bisa lebih bagus telinganya yang kecil. Kayak telinga limousin, Mas. Limousin. Ya, limousin itu telinganya kecil-kecil, bagus-bagus. Terus untuk bagian kepalanya, untuk bagian kepala seperti ini. Cari yang, kalau simetal cari yang tembus. Warnanya ada putihnya seperti ini, Mas. Terus ini tembus warnanya. Ini untuk simetal, kalau limousin merah semua. Putih semua ya? Ya, kalau simetal ada putihnya. Kalau limousin merah semua. Ini lebih bagus. Lebih kepala ya, Mas? Ini bagus yang bertandu atau yang... Kalau menurut saya sendiri, saya senang yang dugul, Mas. Tapi banyak yang suka kalau ada tandunya itu lebih komplit. Lebih keke, lebih keke. Lebih keke. Selera ya? Selera kalau itu. Tapi kalau saya yang sudah saya alami masuk antara yang tandu dengan yang dugul itu... ...perkembangan tetap bagus yang dugul, Mas. Bagus yang dugul. Pengalaman dari juragan ketik, Bagus yang dugul. Ya, Bagus yang dugul. Nah, ini kita sudah review pedetan calon jumbo atau calon monster. Sekarang kita review harganya, Mas. Ya, untuk harganya kita mulai dari yang kecil saja, Mas. Harganya kecil. Kita mulai dari yang terkecil. Jadi, di sini sudah harga, ada harga Rp12.500.000, Mas. Rp12.500.000, Mas. Rp12.500.000, dan ini kita ada tamu dari Bojo, Kendal. Oh, dari Bojo, Kendal. Tapi sudah datang ke kandang, mau memilih, Mas. Ini nanti akan kita kasih harga yang terbaik untuk masa yang ada di Kendal, Mas. Rp12.500.000, tentunya masih bisa dinego, Mas. Masih bisa dinego. Ini dua ekor dengan harga sama, Mas. Beda kualitas. Kalau ini kelihatan jenisnya, Mas. Misalkan jenisnya ini 85%, ya ini 75%, Mas. Mas, masuknya. Terus yang berikutnya, yang ini ada harga Rp12.750.000.000. Kalau ini limusin, ya, Mas. Ini limusin. Ini bagus, Mas. Cuma kalau sapi seperti ini masih ditebak masih sulit, ya, Mas. Ya, belum kelihatan. Ya, belum begitu kelihatan. Kalau usia ini kisaran berapa? Untuk usia ini kisaran 5 bulan, Mas. Ya, kita bisa lihat usianya itu bisa dilihat dari tandu, terus dari perawakannya itu bisa, Mas. Ya. Ya, nggak bisa pas, tapi estimasi aja. Estimasi perkiraan, ya. Terus yang berikutnya ini ada harga Rp13.500.000, Mas. Ya, seperti ini. Rp13.500.000. Rp13.500.000. Ini untuk usia, untuk tinggi badannya dipisaran Rp102.50.000.000. 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 Yang berikutnya di sini ada limusin ini silangan dengan PO, Mas. Limbo. Atau biasa disebut limbo. Limusin silangan dengan PO. Yang seperti ini harganya Rp13.500.000. Terus yang berikutnya di sini ada harga Rp14.250.000.000. Rp250.000.000.000. Ya, kriwul sapinya. Kriwul, ya. Yang berikutnya di sini, ini ada bokong semok, Mas. Walaupun kecil, tapi sapinya. Berikutnya si metal limusin ini, Mas. Ini juga cross metal limusin, ya. Untuk yang seperti ini harganya kita banderah dengan harga Rp14.700.000.000. Rp14.700.000.000. Terus yang berikutnya ini masih sama. Ini ada metal malbor. Ini Rp14.750.000.000. Yang berikutnya ini agak besar, Mas. Ini untuk usia 6 bulan. 6 bulan lebih. Untuk harganya seperti ini Rp15.500.000.000. Rp15.500.000.000. Satu, dua, ini sama. Terus yang sepertinya harganya Rp16.000.000.000. Ini untuk tingginya Rp112.000.000. Untuk tingginya. Untuk jenisnya ini masuk si metal. Terus yang seperti ini, Mas. Walaupun kecil ini harganya juga mantep. Ini agak perih, Mas. Kualitasnya juga mantep. Iya, kualitasnya juga beda. Untuk yang seperti ini harganya Rp16.000.000.000. Rp16.000.000.000. Ini mantep. Kalau bahasa kita sapinya timbang, Mas. Depan sama belakang itu sama. Rp16.000.000.000. Terus yang seperti ini, kita bandol dengan harga Rp16.500.000.000. Selisih Rp500.000.000, Mas. Ini masuknya si metal. Masuknya si metal, kakinya ada kaos kakinya, terus ada warna putih di bagian ekor. Lanjut yang berikutnya, yang seperti ini malah agak ekonomis, Mas. Ya malah murah. Ini ekonomis, malah murah. Ini harganya... Sipul lebih tinggi ya. Harganya Rp15.000.000.000. Tentunya harga-harga tadi yang kita kasih itu masih bisa dinego, Mas. Ini Rp15.000.000.000.000.000 masih nego, Mas ini. Ini masih nego. Iya. Jadi kayak sekali yang menanyakan, kok Mas, kok kecil-kecil mahal? Karena dilihat dari kualitas mas, bukan masalah besarnya sapi Kalau masalah besarnya sapi, ini sama ini kan besar yang ini mas Nanti harganya masih mahal yang ini Lanjut, yang berikutnya disini ada harga 15.700.000 yang ini mas 15.700.000, ini untuk usia 6-7 bulan Ini karena rapat sekali ya mas ya Enggak begitu kelihatan, paling kelihatan kaki sampah bokongnya aja Ya seperti ini usianya 7-8 bulan Untuk harganya kita bandra dengan harga 16.500.000 16.500.000 Hingga 8 bulan Yang berikutnya disini ada harga 16.000.000 ini mas 16.000.000 16.000.000 Terus lanjut, yang berikutnya disini ada harga 16.750.000 16.750.000 Nah yang kelihatan mahal nanti ini mas Yang kita review tadi ya Untuk yang ini memang kita bandra dengan harga 18.500.000 Tapi masih bisa dinego 18.500.000 Dan yang ini mas, yang ini sebenarnya sudah laku 18.000.000 yang ini 18.000.000 Ada sisa uang dari pembelinya itu sisa uang 2.000.000 Akhirnya dibelikan yang lebih besar Harga 20.000.000 Sebenarnya sudah laku 18.000.000 Kalau ada yang minat, ini kalau misalkan dibeli disini gak sekalian amir mas Ini 17.500.000 kita kasih 17.500.000 kita kasih Lanjut yang berikutnya, yang seperti ini Ini agak dewasa mas, usianya 8 bulan lebih Ini kita bandra dengan harga 18.750.000 18.750.000 Dan yang berikutnya ini ada harga 17.250.000 17.250.000 Lanjut yang berikutnya ada 3 ekor mas 1, 2, 3 Ini kita bandra dengan harga 19.750.000 1, 2, 3 Bokong semok-semok ini Tentunya kalau beli lebih banyak akan berbeda lagi Selisinya ada banyak, apalagi mau beli di kandang mas Selisinya itu ada 300.000.000 sampai 500.000 19.750.000 Terus yang berikutnya ada 2 ekor ini Ini harganya 20.500.000 20.500.000 Ya, terus yang seperti ini Ini usianya 1 tahun lebih mas yang ini 1 tahun lebih ini harganya 21.000.000 21.000.000 Ya, terus ini ada harga ekonomis mas Harganya sangat ekonomis Yang seperti ini kita bandrol dengan harga 18.500.000 Ini ekonomis mas Satunya sudah kelihatan dewasa Tapi harganya ekonomis 18.500.000 Dan yang berikutnya yang seperti ini Kita bandrol dengan harga 23.500.000 23.500.000 Ya, 23.500.000 Sudah 1,5 juta belum mas? Belum ada mas Ini di kisaran 15 bulan usianya 15 bulan Ya, 1 tahun lebih sedikit Yang berikutnya ini 23.500.000 juga 23.500.000 23.500.000 Dan semakin banyak beli Yang insya Allah akan ada harga spesial ini Apa lagi kalau di kandang? Harga lebih murah lagi Di kandang ada selisih harga 300.000.000 sampai 500.000.000 Dan alhamdulillah mas Sebelum ijul ada Sampai sekarang Kita laku 1.100 ekor Ya, alhamdulillah Untuk Korbanan kita memang Belum fokus ke korban mas Karena kita hanya kirim ke Tangerang Sama Bekasi Sama ke Banding Yang itu hanya 4 kerit mas Itu yang korban kita Memang fokusnya ke Bakal sama pedet mas Setan ya Ya, 1.100 ekor Sampai hari ini mas Mantap ini Alhamdulillah 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 ini Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini Sekarang bonusnya ada Karpet Itu ada minimal pembelian ya mas Ya, kalau karpet ya Karpetnya itu mereknya Bison mas Ada merek Bison Terus nanti ada mineral vitamin Ada B komplet Ada ubat cacing Ada ubat diare Terus ada jamu Bikinan kita sendiri mas Jadi komplet Masih ada lagi banyak mas Pokoknya langsung ke kandang Langsung ke kandang lembutan pandang Kita berikan free ongir Dan full bonus Free ongir Minimal berapa kalau free ongir mas? Seluruh Jawa Tengah mas Minimal itu pembelian paling jauh ya mas Minimal 3 ekor mas Tapi kalau Semarang, Demak Terus Batang Kemandung, Monosobos 1 ekor pun kita kirim free ongir mas Ya, luar biasa Free ongir Joss pokoknya Oke, udah komplet mas Didi Ya, mungkin cukup sekian dulu ya mas ya Ini kita titip salam aja Untuk subscribernya Revan Dolan Kandang Dan Lembu Kamandanu Kita ucapkan banyak terima kasih Yang sudah mempercayakan Beli sapi di Lembu Kamandanu Ya, mungkin cukup sekian dulu Terima kasih mas Revan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mantap Lembu Kamandanu